Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di onta channel apa kabar teman-teman semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja amin ya rabbalan amin kali ini onta channel mau sharing bagaimana cara install aplikasi google playstore di windows 11 asik banget kan teman-teman jadi dengan adanya google playstore di windows 11 maka kalian bisa install game maupun aplikasi android dan kalian juga bisa memainkan game tersebut di windows 11 jadi simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini jangan lupa untuk like comment and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang oke teman-teman mari kita lanjut ke tutorialnya langkah pertama silahkan kalian download windows subsystem for android yang sudah dilengkapi dengan google playstore untuk link downloadnya silahkan kalian lihat di deskripsi video jika sebelumnya laptop kalian pernah diinstal windows subsystem for android yang versi original maka perlu kalian uninstall terlebih dahulu sebelum kalian menginstal Windows subsystem for android yang sudah dilengkapi dengan google playstore cara uninstallnya sangat mudah kalian tinggal cari aplikasi windows subsystem for android lalu klik pilih kanan dan pilih uninstall langkah kedua silahkan kalian ekstrak terlebih dahulu file windows subsystem for android yang sudah kita download sebelumnya langkah kedua silahkan kalian ekstrak terlebih dahulu file windows subsystem for android yang sudah kita download sebelumnya di sini saya pindahkan ke drive d dan ke folder aplikasi android dan berikut adalah file nya file wsa kemudian saya klik kanan dan pilih ekstrak all kemudian klik ekstrak tunggu hingga proses ekstraknya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman hasil ekstraknya sudah selesai dan ini adalah file yang sudah berhasil kita ekstrak langkah ketiga aktifkan developer mode pada windows setting caranya kalian klik start lalu pilih setting kemudian kalian pilih privacy and security di sini kalian cari for developer kemudian kalian pilih atau kalian aktifkan developer mode kemudian kalian klik yes kita lanjut ke langkah nomor 4 yaitu install aplikasi wsa atau windows subsystem for android yang sudah kita download sebelumnya cara install nya silahkan kalian cari power cell kemudian klik kanan dan run as administrator kemudian kalian klik admin app package kemudian min register lalu kalian cari file windows subsystem for android kalian kalian kemudian kalian cari file yang apx ya oke yang file ini yang file apx kemudian kalian drop and drag kalian pindahkan ke power cell caranya seperti ini oke oke jika file apx nya sudah kalian pindahkan ke power cell maka kalian hanya perlu tekan enter untuk memulai proses instalasi jika tampilannya sudah seperti ini maka proses instalasi sudah selesai langkah kelima kalian aktifkan developer mode pada windows subsystem for android caranya kalian klik start lalu cari windows subsystem for android kemudian kalian buka setelah tampilannya seperti ini kalian cari developer mode kemudian aktifkan menjadi on kemudian pada menu file klik tanda panahnya seperti ini kemudian muncul pop up kalian klik continue lalu kalian tunggu proses ini jika muncul pop up seperti ini kalian klik allow access kemudian tunggu hingga proses starting windows subsystem for android nya selesai oke untuk starting windows subsystem for android nya sudah selesai kalian hanya perlu minimize kemudian pada tampilan setting ini kalian cari ip address kalian klik refresh hingga muncul ip address nya kemudian kalian minimize saja masuk ke langkah nomor 6 pada langkah ini untuk google playstore sudah bisa kita jalankan kalian klik start lalu akan muncul menu atau icon dari google playstore kemudian kalian klik saja untuk membukanya dan disini kalian perlu sign in atau login ke google playstore sebelum kalian menggunakannya silahkan kalian siapkan akun gmail kalian agar bisa sign in ke google playstore dan ini adalah tampilan dari google playstore setelah saya berhasil sign in dan teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan google playstore yang ada di windows 11 sampai tahap ini berarti kita sudah berhasil install aplikasi google playstore di windows 11 lalu lalu bagaimana caranya jika kita ingin install aplikasi yang ada di google playstore oke disini saya akan install whatsapp kita hanya tinggal klik install lalu tunggu hingga proses instalasinya selesai oke caranya sama persis seperti kita saat melakukan instalasi aplikasi di google playstore yang ada di hp android kemudian klik open untuk membuka whatsapp oke disini instalasi whatsappnya sudah selesai kemudian yang perlu kalian lakukan kalian perlu melakukan registrasi nomor handphone kalian agar kalian bisa menggunakan whatsapp tersebut kemudian saya akan coba install google translate kemudian jika sudah selesai kalian klik open dan disini teman-teman bisa lihat untuk google translate nya sudah berhasil kita open lalu saya akan coba untuk menggunakannya coba disini saya akan ganti bahasanya terlebih dahulu kemudian saya coba ketikan dalam format bahasa inggris disini saya coba ketik help oke teman-teman bisa lihat disini hasilnya langsung bisa ditranslate ke bahasa indonesia oke teman-teman sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman teman-teman dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih dan sampai jumpa di